Pertama kita buka casing plastik penutup tombol-tombolnya seperti ini Kemudian tarik selongsong besinya Lalu congkel saringan spekernya seperti ini Disini ada 4 baut ya Jangan lupa kita buka dulu saringan atas micnya Lalu kita buka bautnya yang ada 4 di dekat spekernya Kemudian lepaskan stikernya Agar bisa dilepas kedua bagian casingnya ini Kemudian kita tinggal tarik selongsong putihnya seperti ini Disini ada 2 buah baut juga Kita buka kedua bautnya Untuk melepas PCBnya Disini ada baut juga Kita lepaskan baut yang ada di PCBnya Ini kerusakannya Konektor chargernya ya Jadi saya ganti konektor chargernya aja Kita ganti dengan yang baru tentunya Oke Ini sudah saya pasang ya Konektor chargernya Sebelum kita rapihkan lagi Kita tes dulu Kita masukkan ke soket baterainya Jangan sampai terbalik ya Ini indikator chargernya sudah hidup ya Sekarang kita tinggal merapihkannya Untuk merapihkannya Pertama kita Masukkan PCBnya dulu Ke selongsong putih ini Kemudian kita baut PCBnya Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Masukkan baterainya Ke soketnya Jangan sampai terbalik Kemudian tutup kembali Selongsong putihnya Dan baut Disini ada dua buah baut Terima kasih Masukkan Selongsong putihnya Ke casing Speckernya Terima kasih Kemudian tinggal kita tutup Casing speckernya Lalu kita Baut Keempat Bautnya ini Pasang mic atasnya Disini ada Tanda untuk kabelnya Jangan sampai Terbalik Nanti tergencet Dan dia bisa Putus Kita pasang juga Saringan atas micnya Terima kasih Kemudian masukkan Selongsong besinya Dan pasang Aksesoris Tombol-tombolnya Tanda untuk kabelnya Sekarang Sekarang semuanya Sudah Terpasang Kita tes Coba di Charger lagi Nah ini Sudah terlihat Indikator lampu Lampu led Charger Sudah hidup Sekarang Coba tes hidup Bluetooth mode Bluetooth mode Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih